Terima kasih telah menonton! Kemungkinan kondisi transmisi juga tak begitu mulus. Kepala bengkel Toyota Nazmoco Gombel Semarang, Muhammad Syafruddin, mengatakan, jika salah pilih, harga perbaikannya bisa dua kali lipat lebih mahal daripada harga mobil. Agar tak menyesal, Syafruddin memberikan beberapa poin yang wajib dicek ketika akan membeli mobil metik bekas. Yang pertama adalah perhatikan kondisi oli. Syafruddin mengatakan, bagus atau tidaknya kondisi transmisi mobil metik bisa dilihat dari kondisi oli. Bila warna oli hitam pekat, bisa jadi ada indikasi telat ganti atau masalah pada bagian transmisinya. Selanjutnya adalah kebocoran. Untuk kemungkinan overhaul komponen transmisi metik, menurut Syafruddin bisa dilihat dari adanya rembesan oli di beberapa titik. Jika ditemukan rembesan pelumas pada bodi transmisi metik, berarti ada kebocoran. Lama-kelamaan bisa merembet dan beresiko kerusakan fatal. Selanjutnya adalah lampu indikator. Menurut Syafruddin, saat melakukan test drive, calon pembeli bisa memastikan tak ada indikator check engine yang menyala. Selain itu, pengecakan juga bisa dilakukan dengan menghidupkan mesin dan menggeser tuas transmisi ke semua posisi. Selanjutnya adalah check mesin. Yahya Pangbudi, owner Budi Ushorong mengatakan, saat melakukan test drive, calon pembeli bisa memastikan kondisi mesin mobil. Caranya dengan mendengar suara rawungan dan merasakan getaran ketika pedal gas ditekan yang bisa menunjukkan kondisi mesin mobil bermasalah atau tidak. Saat test unit, konsumen juga bisa merasakan semua sektor dari mobil bekas yang akan dibeli. Seperti mesin, transmisi, dan kaki-kaki. Nantinya penilaian kenyamanan berkendara akan jadi keputusan final sebelum akhirnya transaksi dilakukan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video Kompas Otomotif lainnya.